Tergiur uang jasa kurir narkoba senilai 3 juta rupiah, sopir travel asal Jember, Jawa Timur bersama anak dan istrinya nekat mengantarkan sahabu ke Pulau Bali. Pelaku ditangkap saat keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba di Sampang, Jawa Timur. Pelaku AB berprofesi sebagai sopir asal Jember, Jawa Timur ditangkap polisi di depan pasar batu telenger kecematan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku ditangkap saat akan mengantar narkoba jenis sabu ke Pulau Bali. Saat ditangkap, pelaku membawa istri dan anaknya yang menggunakan mobil travel. Pelaku ditangkap saat baru keluar dari lokasi yang diduga rumah seorang bandar narkoba. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 248 gram yang terbagi menjadi empat bagian terbungkus dalam plastik bening. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman paling lama 20 tahun penjara. Dari Sampang, Jawa Timur, Tikno Ari, Ainyus, melaporkan. Keluarga korban Ayu Kelara hingga kini masih shock menerima kenyataan Ayu meninggal dengan cara tragis. Keluarga berharap polisi bisa segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman seberat-beratnya. Kesedihan pasca ditemukannya Ayu Kelara, korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung di Pangkal Pinang, masih dirasakan pihak keluarga. Mereka tak menyangka, Ayu yang pada selasa lalu pamit keluar rumah untuk menjemput langganan ojeknya, pergi untuk selamanya dengan cara yang cukup tragis. Apalagi Ayu merupakan tulang punggung bagi keluarganya. Ia menjadi penopang ekonomi keluarga setelah ayahnya dan ibunya mulai tak kuat untuk bekerja. Menurut Ita, kakak korban, adiknya itu sebelum meninggal sempat ingin berhenti menjadi driver ojek dan berencana jualan dengan sebuah grobak yang telah disiapkannya. Gerobak inilah yang rencananya akan digunakan Ayu Kelara untuk jualan bersama ayah dan ibunya. Kini keluarga korban berharap pelaku segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jangan kami tangisin, bukan seperti ini. Saat dia lagi disakitin, pasti dia manggil kami, dia minta tolong ke kami. Jadi kami itu cuma nak minta supaya kepalaku itu ketemu. Nak tahu kami itu apa motif dia. Cari dia ngabisin, biar kami puas. Kami tahu. Terus selanjutnya kami minta dia dihukum seberat-beratlah. Sebelumnya warga di Jalan Sumedang, Kacang Pedang, Pangkal Pinang digegerkan dengan penemuan sosok mayat dalam karung di penginapan Dewi Presiden II. Dilaporkan hilang sejak selasa 10 November lalu, seorang wanita tukang ojek online ditemukan meninggal terbungkus di karung di salah satu penginapan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Polisi menduga korban dibunuh orang dekatnya yang kini buron. Warga di Kelurahan Kejaksaan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung, dikejutkan dengan penemuan mayat dalam karung di sebuah penginapan. Polres Pangkal Pinang yang tiba di lokasi langsung memasang garis polisi untuk mengolah tempat kejadian perkara. Mayat pertama kali ditemukan petugas kebersihan yang curiga dengan bau tak sedap dan dalam kamar penginapan. Identitas mayat telah diketahui korban bernama Ayu Clara, warga Kelurahan Jerembah, Gantung, Pangkal Pinang. Korban merupakan seorang janda muda berusia 29 tahun yang berprofesi sebagai driver ojek online. Korban sempat dilaporkan menghilang sejak selasa 10 November lalu. Polisi sudah mengantung identitas terduga pelaku dan tengah melakukan proses pengejaran. Ini mayat ini mungkin sudah di atas 3 hari karena sudah sangat lalu sekali dan ada beberapa percak darah di dalam ruangan itu sudah kami ambil sampelnya dan kami sudah ada 2 butik petunjuk yang ingin mengarahkan pelaku dan sekarang ini imbuser saya sudah lagi dalam pengejaran pelaku. Di lokasi, polisi juga menemukan bercak darah diduga korban dianiaya pelaku terlebih dahulu. Polisi juga menduga ada kemungkinan aksi keji pelaku dilakukan secara terencana. Usai otopsi, korban kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Awal November lalu, warga Cibinong Bogor, Jawa Barat juga dikejutkan dengan penemuan karung plastik berisi kerangka manusia. Polisi hingga kini masih belum dapat mengidentifikasi korban karena tidak ditemukan satupun identitas yang di dekat jenazah. Sebuah karung berisi tulang belulang manusia tergeletak di pinggir jalan di sekitar komplek Lipi, Cibinong Bogor, Jawa Barat. Jasad sudah tidak bisa dikenali karena tidak ada identitas satupun saat ditemukan dan dicek oleh polisi. Polisianya menemukan pakaian dalam wanita di dalam karung tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, jasad yang ada dalam karung berjenis kelamin perempuan. Ternyata betul ada tengkorak manusia dan potongan badan. Namun, sudah tidak ada identitas. Kita tidak mengenali sama sekali ini mayat siapa. Lalu kita berkoordinasi dengan rumah sakit Polri dan kita kirim mayat tersebut ke rumah sakit Polri untuk dilakukan identifikasi. Untuk mengidentifikasi lebih lanjut, polisi membawa temuan karung berisi tulang belulang manusia tersebut ke rumah sakit Polri, Keramatjati, Jakarta. Peringatan hari ulang tahun ke-75, BRIMOB Polri berlangsung sederhana di masa pandemi COVID-19. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo secara virtual mengatakan korps BRIMOB miliki andil dalam sejarah bangsa berjuang mempertahankan kemerdekaan. Berlangsung di Gedung Satya Haprabu, Markas Komando BRIMOB ke-82 Depok Jawa Barat, pacara dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Idam Aziz secara virtual dan diikuti oleh seluruh pejabat utama Korps BRIMOB Polri. Dalam acara tersebut, Presiden Joko Widodo secara virtual mengatakan korps BRIMOB sejak awal kehadirannya memiliki andil yang besar dalam sejarah bangsa. Saya mengapresiasi Korps BRIMOB sebagai satuan pamungkas untuk penanganan kejahatan yang bekerja andal dan berintegritas, menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri, serta melindungi dan mengayomi masyarakat. Perjuangan dan pengabdian Korps BRIMOB Polri sebagai satuan pamungkas Polri telah mewarnai sejarah perjalanan bangsa Indonesia bersama rakyat dan TKR Mobile Brigid bahu-membahu menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Sementara itu, Komandan Korps BRIMOB Polri, Irjen Polisi Anang Revan Doko menekankan kepada seluruh personel untuk tidak ragu-ragu dalam melaksanakan tugas setelah menjaga keutuhan bangsa dan negara. Kami semua jajaran Komandan Korps BRIMOB Polri memiliki keinginan yang sangat dalam baik air dan batin, bertekad bahwa Komandan Korps BRIMOB Polri di akhir upacara hari ulang tahun ke-75 ini dan Korps BRIMOB memberikan beasiswa kepada lima putra putri personel BRIMOB yang berprestasi untuk dijamin pendidikannya hingga sarjana di Universitas Pelopor Bangsa. Tim Liputan Ainews melaporkan.